Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast Trotoar, hanya di Youtube channel Topik Saguanto, like, share, and subscribe. Terima kasih telah menonton! 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 Rata-rata kita persampai LIP hanya menganggung Satu kali pemeriksaan Terutama kali, keduanya umum Nah itu kita coba Sampai tanggal tembusan ke ganggu Jadi ini gimana kasihan Oh ada prosedur yang harus di Ya coba nanti jibel Memfasilitasi untuk Mereka kan korban Tidak tahu Kadang-kadang awam Masih banyak juga Yang jadi alangan sekarang Alangan baru ini Mereka yang pulang dari kandulan Pasda tragedi Meskipun dengan mata Asal dia bisa pulang Dua pulang Nah itu yang terkadang Tidak terjadi Begitu Di rumah menduru Di bolak rumah sakit Rumah sakit Tidak mau tahu Ini bukan tragedi Oh ini tidak termasuk Karena tidak ada di data itu tadi Awal Di data awal itu ya Yang pasca Terus dibawa malam itu Nah itu masuk semua Sementara Ternyata masih ratusan orang yang Satu pulang Dia pulang ya Setelah itu selesai nafas Dia ke rumah sakit juga Karena tidak ada di data awal Akhirnya tidak di cover Akhirnya itu kan masalah baru Saya bilang Coba si fasilitasi Kayak gini Akhirnya udah Soalnya Itu enggak Satu dua Sepuluhan Satusan Ya Satusan Tidak siang Mau enggak di akun Ya enggak bisa Orang jelas-jelas juga Dia punya data Dipotol Enggak usah diponok Bahkan ada yang Di kedangan itu Jadi dia Berangkat Suami istri Pulang Hari pertama Enggak apa-apa Hari kedua Mulai merasakan Sesat Batu Hari ketiga Pusing Istri bisa nyalakan Cek ya Cek aja Suaminya bilang Enggak usah Hari ke rumah Meninggal Meninggal Dan itu apakah juga Ter-cover Akhirnya Itu masuk Itu masuk Karena Meninggal Ini Akhirnya Bantuan Dari Pohon Taju Aturun Cuman Yang kita Tangkep Jangan Meramehkan Betul Asal Kamu Busa Ini Sehat Karena Luka Dalam Itu Tidak Dilihat Kalau Luka Tergores Ini Bisa Semua Dalam Ini Busa Iya Kalau Sudah Udlan Sama Pernafasan Minimal Dateng Aja Lihat Semua Ronjeng Gratis Dilihat Dalamnya Bahaya Apakah Karena Rata-Rataan Di paru-paru Ada pintu bibik Kok Di Rata-Rataan Berserah Di paru-paru Karena Pernah Juga Saya Waktu Taksih Ke Keluarganya Gila Yang Dila Cucipto Itu Dia Tegelkan Berangkat Sama Sepupunya Nah Sepupunya Ini Juga Matanya Masih Merah Masih Tentang Nafas Tapi Tidak Ada Untuk Terlumat Karena Masih Trauma Gitu Masih Gak Tapi Kita Melihat Gitu Nafas Masih Susah Gitu Gak Apa Saya Masih Takut Nah Trauma Traumanya Masih Kental Gini Korban Gak 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 Kenal Saya Dibung Masih Bisa Ketemu Boleh Saya Belah Kenapa Jadi Tetangganya Topik Saya Gak Mampir Sengaja Situ Kenapa Kamu Terkerja Ya Pak Hari Pertama Saya Di Selesu Sampai Di Beriksa Semua Terus Kenapa Kamu Pulang Pertama Banyak Yang Harus Barang Saya Pulang Hari Itu Juga Kenapa Kita Di Sana Banyak Vaksin Pak Belum Bawa Belum Bawa Sudah Waduh Lah Vaksin Belum Vaksin Belum Akhirnya Saya Mereka Mereka Ini Yang Teman Teman Mungkin Nasib Nama Saya Mungkin Belum Vaksin Poster Yang Melih Pulang Dari Petanya Sudah 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 Saya Minta Hasilnya Gimana Saya Sudah Kerja Tapi Bantu Dan Saya Masih Waduh Sudah Gini Aja Kamu Coba Kesana Dokternya Siapa Kamu Minta Ternyata Sudah Benar Kesana Dan Hasilnya Katanya Tidak Boleh Diminta Hasil Lonsen Karena Bukti Di Rumah Sakit Ini Berkara Baru Lebih Saya Tidak Tau Kalau Hasil Ronsen Yang Menjadi Hak Pasien Ternyata Sama Korban Tidak Bisa Membawa Pulang Gitu Ya Sambil Ya Itu Kan Pasien Alas Untuk Untuk Data Rumah Sakit Kata Korban Melakukan Korbannya Begitu Ya Agak Sakal Ya Tapi Ya Semoga Setelah Ini Mungkin Ketika Korban Menanyakan Haknya Untuk Hasil Rekam Medik Karena Ronsen Kan Bagian Rekam Medik Itu Bisa Dapat Harus Dapat Gitu Kan Nah Sambil Kalau Misalnya Sekarang Ini Kan Masih Banyak Korban Korban Yang Sudah Sudah Banyak Korban Yang Sudah Mulai Beraktifitas Normal Nah Ini Apakah Kalau Dari Sisi Sambil Kemaren Kan Sempet DTTP Amanah Untuk Menyampaikan Donasi Walaupun Tidak Membuka Donasi Ini Apakah Tetap Mereka Ini Mendapatkan Haknya Biar Kita Diamanan Untuk Disalukan Pada Korban Jadi Lepas Nah Ini Makanya Kita Yang Sebut Kondisional Kita Loh Tidak 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 Ada Pak Nanya Masih Keluar Kemana Kan Berapa Hari Tragedi Dia Sakit Akhirnya Tidak Kerja Berapa Minggu Diperlukan Kerjaan Tapi Sehat Sudah Sehat Apalagi Sekarang Dia Perkiruan Karena Tidak Ada Pekerjaan Disitulah Namanya Kondisional Kita Lihat Sudah Sembuh Tapi Lihat Ya Memah Hidup Rumahnya Begini Orang Tuanya Sudah Tinggal Tinggal Dia Sama Ayahnya Terlambung Situasi Belakang Jadi Memang Karena Tragedi Ini Kerugian Tidak Hanya Sekedar Fisik Saja Untuk Korban Yang Luka Luka Tapi Juga Banyak Sekali Di Belakang Banyak Efek Dari Luka Luka Ini Panjang Sekali Dan Pastinya Kalau Misalnya Seperti Yang Dari Ketika Sudah Ijin Terlalu Lama Pasti Biasanya Pihak Perusahaan Pasti Akan Memperhentikan Dan Ini Pasca 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 Kejadian Ini Masih Banyak Tidak Hanya Satu Dua Saya Yakin Banyak Sekali Korban Korban Yang Butuh Lapangan Pekerjaan Terus Juga Butuh Apa Trauma Hili Trauma Hili Ini Yang Yang Paling Ditakutkan Karena Rata-rata Ngorban Usia 20 Betul Itu Masa Depan Masih Panjang Jadi Trauma Gak Lihat Datang Orang Sehat Tapi Ibunya Kadang Jum Dua Jum Dari Jadi Kadang Kadang Orang Suara Tidak Bisa Tidak Bisa Dan Juga Nah Itu Mereka Donasi Untuk Korban Nah Terlepas Dia Sembuh Bagai Saya Ya Dia Tetap Ada Haknya Betul Betul Itu Nomina Berapa Kita Nggak Sebut Nomina Yang Jelas Ya Logika Coba Gitu Danya Sana Wah Suara Dikasih Terasa Ini Kasian Ya Jangan Dibedakan Jangan Dibedakan Bagaimanapun Mereka Adalah Korban Terlepas Nanti Dana Yang Diterima Itu Mau Dipakai Apa Itu Sudah Bukan Ranahnya Jangan Lagi Semoga Bisa Dimanfaatkan Dengan Sebaik Baiknya Karena Proses Ya Tarlah Kata Sekarang Healing Orang Beda Beda Kadang Soalnya Kemarin Ada Yang Kompleks Memang Saya Dengar Apa Dormasi Dikawin Tuku HP Itu Bentuk Healing Dia Mending Korban Ini Kan Ada Yang Memang Masih Gak Bisa Apa Tapi Lepas Itu Ada Yang Sudah Sembuh Tapi Kita Datang Niatnya Untuk Donasi Gak Kadang Korban Kalau Dia Memang Sudah Sembuh Bukan Berarti Kita Udah Jadi Ya Kan Pikiran Mereka Kasian Gelor Oh Juga Kebutuhan Di Luar Itu Kita Tidak Tau Sembuh Tapi Dapur Bagaimana Tulang Bunggung Banyak Dia Umur 20 Jadi Tulang Bunggung Ada Betul Dan Itu Memang Yang Harus Menjadi Perhatian Kita Lebih Lanjut Selain Kita Masih Harap Harap Cemas Hasil Usut Tuntas Ini Ya Semoga Nanti Hasil Terbaiknya Ada Sesuatu Yang Berimbang Ada Hal Yang Terbaik Dari Usut Tuntas Itu Dan Yang Pasti Para Korban Ini Butuh Sekali Support Sistem Yang Baik Baik Dari Segala Lingkungan Tanya Korban Ada Bunggungan Ada Beberapa Morban Yang Ketika Ditanya Bagaimana Waktu Kejadian Dia Dengan Lancar Menceritakan Kronologinya Tapi Ada Juga Yang Mereka Langsung Menutup Diri Mereka Yang Traumanya Muncul Untuk Pendampingan 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 Traumat Meling Ini Yang Butuh Perhatian Juga Ya Kapan Nari Ketumpang Tujuh Tragedi Jadi Cuman Muka Ringan Dan Dia Coba Untuk Kuliah Berangkat Begitu Nek Motor Baru Keluar Gang Tumisan Usut Tuntas Langsung Keluar Tunggit Tingin Ketawa Nah Akhirnya Dia coba Jalan lagi Tidak Dia Balik Pulang Fisik Tidak Apa-apa Tapi Apa kita Masuk Sampai Sejauh Dia Yang Bisa Melasih Traumat Traumat Karena Saya Juga Punya Teman Dia Yang Awalnya Di Tribun 12 Jalan Satu Bapak Dia Tidak Tau Feeling Kenapa Dia Pindah Ke Tribun 6 Itu Jadi Traumat Sampai Sekarang Kalau Melihat Melihat Kerumunan Orang Itu Sudah Panik Padahal Sebelumnya Dia Bukan Tipe Yang Seperti Itu Dan Usianya Sudah Hampir 23 24 Di Pagi Semarang Saya Sudah Saya Tinggal Kosong Disini Terus Gimana Apa Yang Tidur Tidur Kalau Malam Tidur Tidur Saya Gini Sudah Sengaja Nanti Tidur 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 Apa yang Kamu Rasanya Saya Sering Jantui Melihat Ada Tidur Tidur Itu Terus Tidur Kalau Mungkin Apakah Saya Belum Tau Saya Belum Tidur Mendapatkan Informasi Apakah Ada Tim Mungkin Tim Sekolah Atau Psikiater Yang Untuk Penanganan Traumah Ini Yang Datang Ke Korban Untuk Sekarang Sudah Mulai Jalan Gitu lebih baik jemput bola karena kalau untuk korban itu mau ke tempat ramai ya betul-betul sekali keluar rumah aja masih belum mau nah itu yang sepertinya butuh-butuh penanganan khusus butuh perhatian khususnya untuk trauma healing karena memang ini efeknya akan sangat panjang panjang saya sudah pesen di kandang bingi akmal di tim tgf tgipf ya di malang itu saya terus nang bilang akmal paling bahaya ini bukan muka begini begini tapi lihat sikisnya ditahan aja kadang masih takut ini karena usia 14 masa depan jangka panjang tolong sampaikan muka mabut PR terbesar ini malah ini generasi muda mereka itu pengganti-pengganti kita kalau sekarang diajar drama-drama begini ya tidak ditangani dengan benar ya kasihan saya bilang ya segitu lagi kita ini berat sekali ini bukan lagi tapi dukanya malam tapi juga sudah masuk di level duka internasional karena harusnya sepak bola yang menjadi sebuah olahraga kebanggaan gitu ya samtel ya tapi ternyata harus memakan korban yang parahnya lagi adalah tidak ada bentrok disitu tidak ada bentrok supporter disitu tidak ada bentrok dengan pemain juga disitu tidak ada kerusuhan disitu tapi ya kita semua sudah tahu sekarang ini sedang proses diusut sekali lagi semoga biar apa ya harapannya samteli gimana sih ini kalau melihat ini harapannya deh harapannya semoga kalau korban dapat ya apa yang mereka rasa kalau saya sih tidak merasa ada korban tapi ikut merasakan sakitnya mereka apalagi yang kehilangan keluarga keluarganya contohnya di tumpang bahkan yang gak ikut nonton sepak bola pun karena efek bapak kakak yang meninggal akhirnya dia harus ikut meninggal dunia karena skorofisikis dan itu kalau orang bilang oh ya itu matanya ada makanya jangan ramai dengan trauma jangan menganggap skorofisikis dengan trauma dan jangan pernah mau untuk datang ke psikiater karena orang biasanya masih beranggapan aku kan psikiater aku gak gendeng kok nah ini yang susah ini tapi jangan jangan berkecil hati semoga tim-tim trauma healing itu tadi sudah secepatnya bisa bergerak langsung menuju ke korban ya sudah sudah mulai cukup bola karena kita mengharapkan mereka datang sebenarnya juga dalam kode atik juga gak kurang masa korban yang suruh datang kita yang cukup bola oke setelah itu kita juga akan mencari solusi juga mungkin insya Allah lapangan pekerjaan buat teman-teman yang korban yang butuh pekerjaan juga gitu tidak menjanjikan tapi kita mengupayakan untuk biar kembali bangkit kembali kembali sehat lahir batinnya kembali semangat jalan hidupnya gitu mungkin sampai ada yang ingin disampaikan lagi last statement saya mau ngomong pesan terakhir kondak enak ini masih terus berjalan ini jadi kalau ditanya kemarin ada salah satu mana gimana renovasi tanjuran pendapatnya nggak ada pendapat saya bilang bahkan kepikiran mau itu roboh mau itu saya nggak kesana pikiran saya oke ayo lebih baik kamu ikut polka korban nanti apa yang kamu tanyakan setelah itu silakan akhirnya dia ikut dua hari tiga hari ngawal saya polka korban sekarang kamu tanya tentang enggak usma sakitin apa enggak pantas saya nanya kita ya akhirnya terjawab terjawab bahwa setara stadion bikin kucing iya niat baik tentu kita sebut baik tapi untuk sekarang saya nggak peduli oke siap-siap yang penting semoga usul kultas ini seadil-adilnya sebenarnya oke maturon samteli pesan gorengnya enak terima kasih luar biasa nanti saya kapan-kapan teman sini lagi ya oke siap maturon oke saling sampai jalan-jalan terima kasih saya benar-benar samteli sudah memperoleh tentang korban tragedikan juruan semoga cepat sembuh semoga cepat pulih lahir batih semoga bisa segera beraktifitas oke dan tentunya untuk keluarga korban meninggal dunia akan mengucapkan turut berdua cita yang sebesar-besarnya selamat menikmati selamat menikmati